Kepikir waktu itu gimana kalau kita di Pontianak bikin event Ngumpulkan anak yatim, penghafal Quran, seribu orang Disiapkan oleh orang-orang yang sangat sedikit Terbatas dan pasti ya Kebaikan itu ada musuhnya Kebaikan juga ada penolongnya Diluar ekspektasi kita ternyata pas hari H itu Yang datang itu air minum, sabun, makanan, nasi kotak Berdatangan semua Kebaikan-kebaikan Dia ada yang sakit sembuh Yang belum dapat jodoh-dapat jodoh Yang seharusnya hari itu operasi Duduk di kursi roda pulang dengan izin Allah Bisa sehat dan kembali fit Yang kemudian dapat umroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sinopsis Sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif Bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif Nah, sekarang kita bersama Ustaz Kementerian Hakim Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat Ustaz, kita hari ini bahas tentang SAI SAI itu kan Sedekah Akbar Indonesia ya Ustaz Nah, SAI ke SAI SAI, cuman Kalau enak disebut SAI itu Lebih enak diingat Ustaz Ustaz, SAI ini Pertama kali itu Kenapa? Kok bisa terpikir untuk membuat Sedekah Akbar Indonesia? Dulu namanya belum ada Indonesianya Namanya di awal itu Sedekah Akbar saja Tahun 2012 1 Juli 2012 Itu mulainya Awalnya Saya Lama di Gontor Kurang lebih hampir 10 tahun Habis itu lanjut ke Malaysia Kuala Lumpur Lalu pulang ke Pontianak 15 Ya 15 Januari 2012 Balik ke Pontianak Perjalanan waktu saya di Pontianak Ya macam-macam lah Pengalaman Ya kan Rasanya tak berduit Rasanya susah Hidup susah Terus Nggak bisa makan Pernah ngalami episode Wistitur Selamat di Malaysia Sampai akhirnya saya Dapat Insight Dapat ide Dapat ilham Ya tentu ide itu dari Allah kan Iya Kok kepikiran gitu Pengen bikin event Yang itu saya Pernah ada acara Waktu itu di Cianjur Ngeliat ada acara Acara anak yatim Gitu lah Terus saya lihat Oh ini kok bagus Nah karena pernah punya pengalaman di Gontor Saya tambahlah konsepnya gitu Jadi Tanda kutip Agak Di Apa ya Di Dirapikan Di Apa Dimasifkan Kepikir waktu itu Gimana kalau kita di Pontianak Bikin event Mumpulkan anak yatim Penghafal Quran Seribu orang Banyak juga ya 2012 Waktu itu 2012 Saya belum Belum dikenal Nggak punya apa-apa juga Cuma punya niat gitu Nah ternyata Di luar ekspektasi saya Ini ada Ada nanti videonya tuh Ada sejarah Nanti aku tinggal nonton aja Jadi Singkat-singkat cerita Hal yang Kayaknya tuh Nggak mungkin Disiapkan oleh orang-orang yang Sangat sedikit Terbatas Dan Pasti ya Kebaikan tuh Ada musuhnya Kebaikan juga ada penolongnya Di luar ekspektasi saya Sedekah Akbar tuh Berjalan Dengan Lancar Mudah Dan banyak surprise Insya Allah Jadi Misalnya contoh Uang yang kita butuhkan Untuk event itu 50 juta Karena satu anak yatim Dapat 50 ribu rupiah Dapat amplop Jadi gini konsepnya Sedekah Akbar di awal itu Anak yatim Dapat amplop Lalu orang tua Yang menyumbang Itu yang memberikan amplopnya Misalnya gini Kita ada 1000 slot Kalau misalnya Sandang nyumbang 5 Berarti sandang Bersalaman dengan 5 anak yatim Ngasihkan amplopnya Jadi Saya hanya jadi jembatan saja Menghubungkan antara Orang Orang baik Dengan anak yatim Pengampal Quran Di luar ekspektasi kita Ternyata pas hari high Yang datang tuh Air minum Sabun Makanan Nasi kotak Berdatangan semua Kebaikan Kebaikan Jadi akhirnya Uang yang 50 juta Tadi lebih Bukan hanya 50 juta Tapi kurang lebih Ada 90an juta Terkumpul Nah jadi Apa yang kita Pikirkan Tidak sama dengan Kenyataan Karena itu Sudah tambah makanan Saya tanya sama Panitia Dulu yang bersama Saya diawalkan Bang Lutfi Bang Fras Ustadz Awal Itu yang Dengan beberapa Bang Oji Ownernya Jacobs ini Bang Bang EN Kemudian Bang Oki Dan kawan-kawan lain Bang Ari Teman-teman yang senior-senior Yang di Munzalan itu Mempersamai Kegiatan ini Waktu itu kita kolaborasi Dengan Sajadah Fajar Dengan teman-teman Waktu itu masih bisnisnya Gas Mereka dulu Nah itu kita bikin Alhamdulillah Di luar ekspektasi kita Ternyata Uang yang terkumpul Lebih banyak Barang-barang yang terkumpul Lebih banyak Sehingga Anak yatim Bukan hanya dapat Amplop Tapi juga dapat minuman Dapat kue Dapat makanan Dapat sabun Dapat lain-lain Dari sedekah akbar itulah Baru Terlahirlah program Namanya gerakan infak beras Jadi sedekah akbar dulu Baru gerakan infak beras Gitu Masya Allah Luar biasa Ustaz Ada gak Kisah unik Atau cerita menarik Tentang Sedekah akbar Indonesia ini Yang menurut Ustaz Paling berkesan Ya jadi Ini kan tangan ya Coba lihat tangan kita ini Saya waktu itu Idenya sederhana Tangan ini Adalah tangan yang kita pakai Untuk berdoa Tangan yang kita pakai Untuk minta Sesuatu kepada Allah Tangan yang kita pakai Untuk Memohon ampunan Dan lain-lain Tapi jangan lupa Ini adalah tangan Yang juga kita pakai Untuk bikin maksiat Kepada Allah Ini juga tangan Yang kita bikin Untuk bikin dosa Sama Allah Maka kita perlu tangan Di orang lain Nah dulu waktu dipondok Kami diajarkan Sama kaya-kaya itu Berdoa Mendoakan Minta didoakan Berdoa untuk diri sendiri Mendoakan Itu doakan orang lain Minta didoakan Nah kita Tidak pernah tahu Dari mulut siapa Doa itu dikabulkan Nah bayangkan Kalau doa kita Diaminkan Diangkat Atau didoakan Oleh anak yatim Penghafal Quran Masya Allah kan Dahsyat Nah jadi kalau ditanya Hal yang istimewa apa Nah event yang paling ditunggu Di sedekah akbar Itu adalah doa bersama Doa bersama Jadi ketika misalnya Saya memimpin doa Anak yatim Dan penghafal Quran yang hadir Juga audiens yang hadir Ikut mengaminkan Wah itu yang mahal Jadi ada yang sakit Sembuh Yang belum dapat jodoh Dapat jodoh Yang seharusnya hari itu Operasi Duduk di kursi roda Pulang dengan izin Allah Bisa sehat Dan kembali fit Yang kemudian dapat umroh Banyak testimoni Dan saya bilang Bukan karena saya yang hebat Tapi ketika yang mengaminkan doa itu Adalah anak yatim penghafal Quran Nah itu Jadi dahsyat Nanti teman-teman silakan lihat Video-video sedekah akbar 2016-2015 Itu banyak video-video lama Yang bisa melihat gambar Oh sedekah akbar itu begini Jadi event bertemunya Antara orang tua asuh Dengan santri yatim penghafal Quran Jadi anak-anak muda Disebut sedekah akbar Kenapa? Karena semua bisa sedekah Sedekah itu beda sama infak Sandang misalnya punya uang Tapi tidak punya tenaga Nah sandang infak namanya Tapi ada orang Yang punya tenaga Tapi tidak punya harta Maka dia bersedekah Ada kakak-kakak itu Saya masih ingat betul Dia bilang Saya tidak punya uang ustad Tapi saya punya tenaga Dia bawa penyapu Bawa pengelap Pengelap Bawa pengepel dari rumahnya Terus saya tanya Untuk apa kak? Ustaz Anak yatim duduk disini kan besok Iya Saya mau nyapu Saya mau ngepel Mau bersihkan Supaya nanti anak yatim duduk disini Tidak kotor lagi Itu saya sampai karena masih ingat Nah itulah sedekah akbar Ada yang pandai nyapu-nyapu Yang ngepel-ngepel Yang nyiapkan makanan Ada yang pakai tenaga Kerjanya mengungut sampah Tidak ada yang lain Mengungut sampah Ada yang kerjanya jaga Ngantarin anak yatim ke toilet Jadi bersedekah Dengan harta dan jiwa Masya Allah Itulah konsep sedekah akbar Indonesia Jadi Karena dengan izin Allah Dimulainya dari Pontianak Lalu diduplikasi Dan dibikin di kota-kota lain Akhirnya berkembang Jadi dikasih nama Sedekah akbar Indonesia Masya Allah Jadi itu awalnya Sebelum terjadinya Gerakan infak beras Jadi sedekah akbar dulu Baru ada gerakan infak beras Berarti itu bagian dari Kontribusi itu Ustaz ya Ya Masya Allah Ya Ustaz Itu kan bagian dari Kontribusi itu Memang sudah Ya walaupun tidak Menyebab materi Tapi juga tenaga bisa Andil disitu Tapi Ada tidak Ustaz Untuk kontribusi yang lainnya Selain itu Iya Jadi Ada Namanya HTD Kalau saya nyebut itu Apa itu HTD H itu harta T Tenaga D Doa Jadi kalau Nyumbang harta Tidak bisa Ya sumbanglah dengan tenaga Tidak bisa nyumbang tenaga Sumbang doa Jangan sampai kita nih Udahlah tidak nyumbang harta Tidak nyumbang tenaga Tidak nyumbang doa juga Ada event bagus Ada event baik Ya kita doakan Semoga eventnya lancar Jadi Ngajarkan orang itu Punya mental kaya Mental berbagi Sharing-sharing dahulu Giving-giving kemudian Giving-giving kemudian Tidak ada dalam Islam Take and give itu tidak ada Islam tidak mengajarkan Take and give Islam itu mengajarnya Give-give-give and give Gitu kata Kiai kami Kiai Hasan Abdullah sahal Bila mengatakan Hidup itu memberi You are what you give Engkau adalah apa yang engkau Berikan Jadi Sedekah Akbar itu Mengajak Menghimbau Memancing Apa ya Merangkul anak-anak muda Untuk ayo berbuat Tidak usah nunggu kaya Namanya sedekah Akbar Apa yang Akbar Sedekahnya Senyumnya Doenya Hartanya Kontribusinya Capek-capeknya Sibok-siboknya Maka siapapun boleh terlibat Maka tagline kita di sedekah Akbar Semua bisa sedekah Masya Allah Luar biasa Gitu Untuk sedekah Akbar sendiri Ustaz Ini kan Pertama kali Kalau saya searching itu Ada di Pontianak Untuk sekarang Kemana Ustaz Sudah ada di beberapa kota Yang sudah pernah diselenggarakan Dengan izin Allah Kita pernah adakan di Bogor Sentul Di SICC Pernah kita adakan di Samarinda Kalimantan Timur Pernah kita adakan di Bogor Di Bandung Pernah kita adakan di Jakarta Istora Senayan Pernah kita adakan kemarin di Palu Kita adakan di Jogja Dan insya Allah besok ini Kita akan adakan di Pulau Sulawesi Sulawesi Pinrang Sulawesi Selatan Ini kayaknya Seluruh Indonesia itu hampir Hampir ini ya Hampir menyentuh Yang namanya sedekah Akbar ya Tapi kota-kota yang boleh Mengadakan sedekah Akbar Adalah kota yang terpilih Terseleksi dengan sangat ketat Jadi ada kualifikasinya Tidak bisa sembarang kota Mengajukan diri untuk Mengadakan sedekah Akbar Tidak bisa Ada speknya Oke Ustaz Harapan Ustaz untuk Kedepannya sedekah Akbar Ini seperti apa sih Sesuai dengan namanya Sedekah Akbar Artinya Ya sedekah Berbagi yang besar Ya kan Menolong yang besar Menolong yang banyak Jadi DNA awal dari sedekah Akbar Ini adalah kepedulian Bagaimana orang-orang Di seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Itu punya mental memberi Bukan apa yang saya dapat Tapi saya Apa yang bisa saya Berikan Kan gitu Itulah namanya sedekah Akbar Esensi dasarnya Lalu Sedekah Akbar ini Menghidupkan satu ayat Quran Apa Aru'aytalladzi yukadzi bubiddin Fadhalikal ladzi yadu'al yatim Jadi Pendusta agama Salah satunya adalah orang yang menghardi anak yatim Wala yahud du'ala tu'amim Tidak ngajak orang untuk ngasih makan Jadi sedekah Akbar ini Event sederhana 3M Memuliakan Melayani Membahagiakan Sahabat yatim Yang mengampal Quran Membayangkan Satu ayat Quran Dihidupkan Konsepnya Narasinya Aplikatifnya Aplikasinya Bisa jadi sedekah Akbar Bayangkan kalau ada 6236 ayat Al-Quran Dihidupkan semua Dipraktekan semua Luar biasa Itu baru satu ayat Baru satu ayat Baru satu ayat Bisa jadi kayak gitu Gimana kalau Berjuta-juta ayat Beribu-ribu ayat Quran Ya kan Yang ada di depan kita ini Kita praktekan Kita usahakan Kita lakukan Kita Tadaburi Kita amalkan Wah ini akan jadi dahsyat Jadi Bukan hanya sekedar Alima Ain Lam Mim Ilmun Hanya sekedar tahu Tapi Amila Ain Mim Lam Apa Amila Action Jadi it's time to action Waktunya berbuat Waktunya bergerak Saatnya berperan Bukan baperan Saatnya jadi pemain Bukan jadi penonton Atau komentator Hari ini banyak kita lihat Orang sibuk jadi komentator Nyinyirin orang Ngomentarin orang Dia sendiri gak ngapa-ngapain gitu loh Betul gak? Betul Kenapa? Kurang sibuk Sibuk stalking Instagram Makanya gak nikah-nikah Stalking Instagram mantan Stalking Instagram orang Gak bisa gagal move on Dengan masa lalu It's time to action Waktunya Berbuat Waktunya bergerak Semua bisa Sedekah Masya Allah Semua bisa sedekah Alhamdulillah Luar biasa Ustaz Programnya Ini bukan satu-satunya loh Banyak lagi program yang lainnya Amin Nah itulah dia sinopsis dari Apa yang sudah dijalankan Ustaz Kementerian Hakim Di Sedekah Akbar Indonesia Ya Ustaz ya Nah Semoga bisa menginspirasi Dan bisa Ditiru sama teman-teman Amin Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share Sampai jumpa Besok Ketemu di Sinoasis berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alaykumsalam